Makanya teman-teman kita benar-benar minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Allah, sayangi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah Nih berapa hari lagi kita akan masuk bulan Merajab Nanti tiap abis subuh sama abis maghrib atau abis isya' ya, terserah kamu Kalau ini maghrib, kalau enggak isya' kalau kelupaan maghrib kamu bisa baca isya' Abis salam sholat langsung, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angkat tangan, kamu bilang gini Ya Allah sayangi, ya Allah ampuni saya ya Allah, ya Allah sayangi saya ya Allah, ya Allah kembalikan saya kepadamu ya Allah Biarkan saya terus-terusan ke jalanmu ya Allah Kembalikan kami pada jalan yang benar ya Allah Allahumma quliel warahmatullahi wabarakatuh 70 kali sebelum kamu baca pikiran apa-apa Salam sholat langsung baca itu Berarti gak usah baca Tikiran yang lain-lain, baca abisnya itu Abisnya itu baru baca yang lain-lainnya Udah habis selesai baru kamu baca Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Dan yang lain-lain, khusus untuk subuh Sama maghrib Khusus hanya pada bulan rojab Nanti masuk syakban Udah gak usah lagi dikerjain Kamu ngerjain yang lain lagi aja Kalau bulan syakban tuh bagusnya Banyakin sholawat, ini bulan rojab Kalau kamu bisa ngerjain ini selama sebulan penuh Gak tinggal, pagi sama sore Ustazah kalau lagi mens kayak gimana Yaudah ambil waktunya aja Subuh, waktunya pagi gitu Sama waktunya maghrib Kamu duduk Gak usah wudu teman-teman, emang lagi head kan Gak perlu wudu ya Kamu angkat tangan gini Pakai baju yang bener Pakai penutup aurat yang bener, gak usah Pakai bukena ya, pokoknya Baju yang bener menutup aurat Gitu kan ya Kayak kita ngaji kayak begini nih Kemudian kau baca Terus seperti itu 70 kali Maghrib sama Subuh Kalau kamu kerjain itu selama sebulan penuh Di bulan rojab Allah jadikan kamu keluar dari bulan rojab Tanpa dosa yang tersisa Dalam hadis malah gini Haramallah sya'rahu wa basyarahu minanar Allah harapkan badannya dan rambutnya dari api raka Allah ampunin semua dosa Dalam ayat yang lain Dalam hadis yang lain Allah jadikan dia terhapuskan Dari seluruh dosa Mudah-mudahan bisa diamalkan Amin Dan yang masih pada punya hutang puasa Ini bulan rojab Bulan yang paling bagus banget Buat dipuasain Bayarin hutang puasanya di bulan rojab Jadi juga dapat pahalanya puasa rojab Dan bagi yang hutang puasanya juga udah kebayar Bagus juga Untuk banyak-banyak berpuasa di bulan rojab Sekurangnya tiga hari Ambil Kemis Jumat Sabtu Salah satunya aja Kemis Jumat Sabtu tiga hari gitu Di bulan rojab Selama bulan rojab Gitu ya Mau ambil awal, tengah, akhir Terserah aja Jadi begitu teman-teman saya sekalian Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita sekalian Mudah-mudahan Allah SWT mengaruniakan segala kebaikan